Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat salam sejahtera, semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal, alamin. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Selapan Channel. Sahabat Selapan Channel, konten kali ini yaitu, Palembang Trail Empire main bareng Selapan Adventure Trail, Juni tahun 2020 yang lalu. Dua komunitas motor trail, yaitu Palembang Trail Empire PTE, dan Selapan Adventure Trail, saat melakukan main bareng atau mabar di Gandus, Sabtu 13 Juni tahun 2020 yang lalu. Mabar adalah salah satu kegiatan main bersama dari sejumlah komunitas dengan jumlah yang lumayan banyak. Ketua PTE, Radian alias Gundul mengatakan, mereka senang dengan kehadiran rekan-rekan dari Selapan, untuk main bareng. Selain main bareng, ini adalah ajang silaturami pencinta motor trail, katanya. PTE, akan mengajak tamunya di trek atau jalur yang biasa dilalui komunitasnya, karena keterbatasan waktu, tidak semua jalur akan dilewati, hanya seputaran Gandus saja. Rintangan paling banyak di Gandus itu, perkebunan karet, sawit, beberapa titik lumpur karena rawa, sungai kecil, kalau tanjakan ada tidak begitu banyak, ujarnya. Disinggung apakah tamu akan diajak ke tanjakan, harga diri, Gundul hanya bilang lihat situasi lapangan. Tanjangan harga diri adalah tanjang curam, dengan dua tapakan, agak sulit lolos di sana, jika teknik dan performance motor off-roader tidak siap. Abdi Yanto perwakilan saat mengatakan bahwa ia membawa 38 orang dari Selapan dan beberapa kawan dari Cengal Ogan Komering Ilir Oki untuk Mabar di Palembang. Ini Mabar kedua kami di Palembang, selain Silaturahmi, juga saling belajar skill mengendarai motor trail, katanya. Selain itu ia juga menambahkan olahraga ini cukup positif karena mengisi waktu libur dengan kegiatan yang positif. Ia mengajak masyarakat untuk berolahraga agar imun tubuh kuat dan kegiatan ini juga tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara sesepuh Palembang Trail Empire, bekti mengapresiasi main bareng ini karena bisa memperluas jaringan dengan mereka yang hobinya sama. Ia juga berharap Mabar hari ini berjalan lancar dan tidak ada halangan karena melibatkan off-roader dari komunitas yang gabung belakangan seperti dari Tanjung Api-Api. Star Mabar di SPBU Soekarno-Hatta, masuk jalur Gandus, Melani dan sebagian air batu dengan leader Pade Selamat. Sahabat Selapan Channel, akan segera hadir trail, jas, jelajah alam selapan, waktu dan tempat. Tulung Selapan, tanggal 24 September tahun 2022. Jangan lewatkan, hanya di Selapan Channel. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!